Sejatinya membayar hutang itu sesuai dengan mata uang yang kita pinjam. Jadi kalau memang kita pinjam rupiah, ya kita bayarkan dengan rupiah. Maka para ulang mengatakan, boleh dengan catatan kurusnya disesuaikan. Kurusnya artinya jumlahnya nominalnya disesuaikan. Contoh, kita umpamanya menghutangi dari dia, ya kita mendapatkan hutangan dari dia 1 juta rupiah. Lalu dia minta ke kita, karena dia lagi dua negeri, balikkan ajalah pakai dolar umpamanya. Ya kita dolarkan, jadi 1 juta tadi berapa dolar umpamanya? Kita katakanlah umpamanya dapatlah dia umpamanya 500 dolar umpamanya ya. Umpamanya itu 600 dolar, ya itu yang kita kirim. Kalau dia berlebih dan berlebih sedikit gimana Pak Ustadz? Maka sebenarnya kalau dia berlebih sedikit, tanpa disyaratkan di awal pengutangan, maka itu lebih baik, bagus, gak apa-apa. Kalau memang dia ridho ya, dan dia senang dengan dilebihkan itu. Karena memang ada juga orang merasa terpaksa itu gak boleh. Memang dia ridho, dia suka, dia kepingin gitu. Karena Nabi SAW mengatakan dalam rewet muslim, inna khiyarannasi ahsanuhum khodo'an. Sebaik bagi manusia itu adalah orang yang baik dalam membayar hutang. Artinya ketika dia bayar hutang, dilebihkannya gak masalah. Tapi itu bukan di awal disepakati. Kalau di awal disepakati jadi riba itu. Wallahu ta'ala alam.